Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan fikih kepada dia. Dan apa makna fikih? Kita sudah jelaskan fikih bisa berarti Fakih hayafkohu, artinya Allah akan berikan pemahaman yang benar. Pemahamanlah yang merupakan rahim dari kebaikan dan rahim dari keburukan. Karena cara kita menghadapi problematika dalam hidup itu tergantung pemahaman kita dan sudut pandang kita dalam masalah itu. Kalau pemahamannya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW maka kita akan mudah menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi kalau pemahamannya keliru maka itu awal dari bencana bencana dan bencana. Lalu ternyata di samping berasal dari fakih hayafkohu ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar pun menjelaskan fikih bisa berasal dari kata kerja fakuhah yafkohu yang bermakna lebih dalam lagi. Di level ini seseorang menjadikan fikih sebagai karakternya. Jadi fikih sudah menyatu dengan kehidupan kesehariannya. Terlepas namanya manusia bisa khilaf dan pasti khilaf. Namanya manusia masuk ke dalam hadis Nabi Kullu Bani Adam khatak. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tetapi dia tahu bagaimana cara bangkit. Dia tahu bagaimana cara move on yang benar. Dia tahu bagaimana cara merespon sebuah kesalahan. Dan itulah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW Orang terbaik atau orang-orang baik di masa jahiliyah ketika dia masuk Islam atau ketika dia hijrah Mata dia akan jadi orang yang terbaik jika fakuhu. Bukan fakihu tapi yang lebih tepat fakuhu. Sebagaimana dirajikan sebagian imam. Dan arti fakuhu adalah Sora al-fikulahu sajiyah. Fikih itu jadi karakter yang gak bisa dipisahkan. Tabiat. Jadi Orang-orang yang Setiap langkahnya itu Atau pada dasarnya Langkah-langkahnya itu ilmiah. Cara dia berbicara Itu ilmiah. Cara dia ngobrol Itu ilmiah. Walaupun ayat gak keluar. Walaupun hadis gak keluar. Tapi orang yang punya ilmu bisa nilai. Ini anak ilmiah cara bicaranya. Cara dia masuk. Cara dia diam. Kapan dia harus diam. Kapan dia harus bicara. Kalau dia bicara apa yang harus dia sampaikan. Gimana kalau dihadapannya orang tua. Bagaimana kalau dihadapannya anak seumurannya. Dihadapannya anak-anak. Dia tahu bagaimana cara harus Bicara. Dan kalau dia mundur. Itu ilmiah. Dan itu yang harus kalian dan kita semua Kejar. Gimana Derap langkah kita itu Ilmiah. Sesuai dengan kaedah. Tengah. Shau. Terima kasih telah menonton